A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Tentang bolehkah wanita berkumpul berduaan saja dengan iparnya Sebagaimana boleh dia berdua dengan mertuanya Atau anak pasangannya Maka jawabannya tidak boleh kalau ipar Kalau ipar tidak dibolehkan Tapi kalau mertua Anak pasangan mungkin kita nikah sama janda atau duda Yang lawan jenis anaknya Maka ini semua dibolehkan Tapi kalau ipar sama sekali tidak boleh Ini hukum syarih tersendiri Jadi tidak ada hubungannya dengan tadi masalah mewarnai rambut itu sudah selesai Dan Nabi SAW menggambarkan ipar dengan kematian Dan ini sekaligus menuruskan banyak kesalahan yang kita fahami di Indonesia Jadi kadang-kadang kena adik ipar Kakak ipar dianggap tidak masalah Dia lagi pergi kantor dibiarkan adiknya Antarin istrinya atau kakaknya antarin Ini kata Nabi SAW kematian Kalau Nabi SAW bilang jangan masuk menemui wanita-wanita Yang bukan mahram Kata para sahabat di Rasulullah Ipar bagaimana Adik saya Kakak saya Kata Nabi SAW justru itu kematian Kenapa dikatakan kematian Karena kalau pasangan kita selingkuh dengan saudara kita Itu berat sekali Berat sekali Dibandingkan dengan selingkuh dengan orang lain Apalagi kalau sampai hamil Karena anak Misal seseorang Punya istri Lalu istrinya selingkuh dengan Saudara si suami tadi Nah gila kakaknya misalnya itu adiknya Kemudian hamil Maka anak yang dikandung juga dari sperma Kakaknya si suami Ini parah sekali Menyakitkan dibandingkan dengan orang lain Orang lain mungkin dia cerai selesai Kalau ini enggak Walaupun bercerai Ada bekas Kakaknya selalu dilihat sama dia Ini pernah terjadi Pada salah satu orang yang saya kenal dulu Subhanallah Begitu istrinya selingkuh dengan Kakaknya dia Badannya yang tadinya kekar Segar menjadi kurus Kalau dia pikirkan masalah itu Teman saya dulu di kampus Waktu kami masih SMA Saya sudah tingkat satu kuliah Dia masih kelas tiga SMA Tapi dia sudah berumah tangga Dari Pakistan Masya Allah badannya kekar Segar Orangnya selalu Kom laut di sekolah Juara terus Terus tiba-tiba saya bisa Bisa tempat tinggal Karena kami biasa dulu Tiap tahun dipindahin kamarnya Supaya Apa namanya Digilir lah Kita pindah-pindah Ke semua asrama di kampus itu Saya mungkin enggak ketemu dia satu tahun Setelah saya ketemu Orangnya kurus Kali berubah Saya sampai panggil dia Kenapa Akhi Ada apa Dia bilang ada masalah saya Nanti kalau ada waktu Saya mau wampir ke kamar kamu Bisa Saya bilang silahkan Habis isya terbuka kamar Datang lagi di kamar asrama saya Lalu dia ceritakan Ternyata kasusnya tadi Ya kasusnya Dia tinggalkan istrinya di negerinya Kemudian dia kuliah di Madinah Ya orang bisa pulang Kalau punya duit Dia bisa pulang dua bulan sekali Dua bulan Tiga bulan Maksud saya pada saat liburan Dia bisa pulang Maaf Enam bulan ya Enam bulan sekali Dia bisa pulang Jadi setahun dua kali pulang Kalau tidak Dia tunggu tiket dari kampus gratis Dia harus lulus ujian Di akhir tahun dia pulang Maksudnya orang ini Satu tahun tidak ketemu istrinya Kemudian dia pulang liburan Dua tiga bulan Lalu dia kembali lagi kuliah Seperti itu Sekolah Lebih banyak waktu dia pulang Istrinya rupanya tidak enak Sama dia cerita Kalau selama dia kuliah di Madinah Ya istrinya diganggu oleh kakaknya sendiri Yang serumah Akhirnya terjadilah perselingkuhan Dia bilang Bayangkan Khalid Bagaimana sakit hati saya Ini istri saya Ini kakak saya Apa yang saya harus lakukan Subhanallah Jadi saya memang berpikir Hadis ini luar biasa Menggamparkan ipar itu kematian Karena bahaya Mungkin awalnya tidak Mungkin pada saat kita minta tolong Sama adik ipar Atau kakak ipar Menemani pasangan kita Mungkin awalnya tidak terjadi apa-apa Tapi syaitan Syaitan menjaga itu Mungkin dengan Tidak sengaja Tersentuh Tidak sengaja ini Tidak sengaja itu Terjadilah interaksi yang berbahaya Bukan berarti kita Tidak boleh interaksi sama ipar ya Tapi kalau berduaan Ini dimaksud Ini tidak dibolehkan sama sekali Itu dikenal dengan khalwat Tapi kalau kita ketemu di acara keluarga Orang menanyakan kabar baik Bagaimana kemudian kita tinggalkan Itu tidak ada masalah Penulis berkata Maksudnya Bahwa kematian itu Lebih baik bagi suami dan istri Daripada Ridho Dengan masuknya Saudara laki-laki suami Saat suami tidak ada di rumah Atau hati-hatilah dengan perkara ini Sebagaimana kalian berhati-hati Terhadap kematian Atau Bahwa ini bisa menyebabkan Kalian terjerumus Dalam perbuatan mistah atau zina Antara Saudara suami dengan istri Yang benih-benihnya Membawanya jatuh Dalam hukuman Hat zina Atau cambukan Bagi wanita Musa Musana Mohsana 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 artinya yang sudah menikah Kalau laki-laki Mohsan Tentu beda hukumnya Kalau ada laki-laki dalam Islam dan perempuan yang Yang berzina Belum nikah Maka hukumnya dicambuk 100 derah Dan diasingkan Satu tahun Kalau dia sudah menikah Maka hukumannya Dirajam Sekali lagi Jadi kalau misalnya ada Seorang muslim dan muslimah Satu waktu Ini contoh saja Mudah-mudahan tidak terjadi Ada seorang muslim dan muslimah Umurnya Berzina di umur 15 tahun Atau dia berzina di umur 60 tahun Salah satunya Masih muda sekali Atau sudah tua Tapi belum pernah menikah Ya Gadis tua Atau bujang tua ini Terus dia berzina Hukumnya dicambuk Tetap Kalau ada orang pernah menikah Walaupun 14 tahun Dia pernah menikah Maka hukumannya adalah Dirajam Mohsan Ya dirajam Mungkin bisa maju kali Teman-teman bisa maju Kasih tempat Termasuk tidak boleh Selain daripada ipar Duduk merapat dengan Yang bukan mahram di pengajian Maju Maju-maju Kasih tempat Nama-lama merapat semua Kebelakangan Jadi yang tidak boleh juga ya Ini yang dibahas oleh beliau tadi Beliau mengatakan Atau Bahwa kematian itu lebih baik Bagi ipar Daripada menunggu istri saudara Sedemikian bingung dan ragu Padahal sebagian ibu mengatakan Saudara laki-laki Suami atau ipar Sekiranya istri saudaranya telanjang Niscaya ia 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 akan menutupinya Dengan pakaiannya Jadi mengapa sedemikian Bimbang dan ragu Kalian membuka pintu Dengan cara ini Untuk orang ini Kami jawab Hadith mulia ini Bukan memuatan kami Bukan hasil Hasil akal Dan pengalaman kami Tapi ini adalah Hadith Nabi s.a.w. Yang tak pernah berkata Berdasarkan hawan Sama Dua-duanya fitnah Saya tahu Saya tahu benar ada Kasus rumah tangga Yang kebetulan Saya juga termasuk Ikut dalam memecahkan Pada saat itu Jadi ada seseorang Menikah Kemudian tinggal di luar negeri Bukan tinggal di Indonesia Tinggal di luar negeri Kemudian Adiknya si perempuan Ini si istri Rupanya di Indonesia Pergaulannya bebas sekali Maka oleh kerabatnya Dikirim Suruh titipin di rumahnya Iparnya tadi Suruh titipin rumahnya Ini kakak Ini adik Adik sudah nikah Si kakak belum Maka ini dikirim ke sini Berjalan Satu rumah Sama iparnya Tak ada apa-apa Sama sekali Jalan satu tahun Tak masalah Rupanya Perjalan waktu Gitu kan Entah bagaimana Godaan syaitan Karena sering interaksi Sering lihat Segala macam Muncur rasa suka Terjadilah perselingkuhan Antara si suami Dengan kakak iparnya ini Yang masih gadis Dijaga 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 Tidak kelihatan Akhirnya ketahuan juga Namanya satu rumah Waktu ketahuan Si istri serba salah Dalam hati sini Ini kakaknya Dan kerabatnya titipkan Di Indonesia Mereka sudah angkat tangan Di sini aman Tapi masalah dengan suaminya Akhirnya dalam kondisi simpang siur Luar biasa rumah tangga itu Luar biasa Tapi di sini ada terjadi hal yang buruk Lebih buruk daripada itu Akhirnya Si istri menerima kakaknya Supaya sama-sama juga Dengan suaminya Tapi tidak nikah Gitu kan Karena sudah tidak bisa Buat apa-apa gitu Jadi seperti orang yang poligami Satu rumah dua kamar Tapi ini haram Gak boleh Karena kan haram Menggabungkan dua saudari Gak boleh Tapi sudah terjadi Subhanallah Seperti itu Cuma si istri ini Seperti orang yang sakit hati Maka adaan Gak bisa lagi buat apa-apa Nah itu efek-efeknya bahaya sekali Gitu kan Pertanyaan selanjutnya adalah Jika terjadi perusahaan antara suami istri Kepada siapakah mereka berhakim Biasanya So